Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana caranya memberikan password pada WhatsApp kita tapi disini bukan berupa pin atau berupa pola melainkan password fingerprint disini saya tidak menggunakan aplikasi apapun berupa bawaan dari HP maupun aplikasi yang download dari Playstore nah yang perlu teman-teman ketahui yang pertama HP teman-teman harus udah support yang namanya fingerprint itu syarat yang paling penting selanjutnya teman-teman download aplikasi WhatsApp karena yang saya gunakan di sini bukan WhatsApp yang berada di Playstore melainkan WhatsApp yang udah di modif agar ada fitur daripada fingerprint tersebut nah bagi teman-teman yang belum punya aplikasi WhatsApp tersebut bisa download di link deskripsi video ini jadi langkah yang pertama setelah teman-teman download aplikasi WhatsApp tersebut teman-teman install dan seperti biasa masuk menggunakan nomor HP kalian jika sudah di install tampilannya akan seperti berikut nah akan seperti ini nah bagaimana cara memberikan passwordnya teman-teman perhatikan titik tiga di pojok kanan atas teman-teman langsung klik aja disitu selanjutnya kalian pilih font mode setelah seperti ini kalian kasih ke bawah cari sandi yang ini kalian klik nah disini banyak sekali pengaturannya kalian perhatikan yang nomor 60.2 kalian klik disini saya tegaskan lagi ke teman-teman bahwasannya HP kalian itu harus udah support fingerprint kalau belum kalian bisa menggunakan pin atau password berupa pola nah selanjutnya kita tinggal pilih fingerprint jika sudah kalian kembali nah selanjutnya kalian klik lagi titik tiga di pojok kanan atas selanjutnya kalian pilih mulai ulang WhatsApp kita tunggu nah akan seperti ini nanti tampilannya selanjutnya kalian tinggal tekan aja fingerprint di HP kalian nah otomatis akan terbuka seperti ini kita coba lagi Oke kita tekan nah berhasil terima kasih teman-teman yang udah nonton jangan lupa klik subscribe nya dan terima kasih see you next time sub indo by broth3rmax